Oke, selamat datang kembali lagi dengan Bob's Videos Channel Sekali ini aku gak mau main game ini, tapi aku hanya mau ngejelasin apa itu persona Persona adalah skill yang dapat digunakan untuk membantu baik itu seorang survivor atau pun hunter Dalam memainkan permainannya Nah, tapi ini bersifat pasif ya, kalian gak bisa gunain secara dipencet gitu, gak bisa Langsung aja ke personanya Ini aku reset dulu Oke, kita langsung menuju yang atas Ini match elite Match elite, ya itulah Match elite adalah untuk memperbesar bar kalibrasi atau yang biasa kita sebut trigger Yang harus dipencet pada saat coding heal dan sebagainya Sebanyak 10% Jadi kita punya chance tambahan Kalau triggernya keluar tuh lebih luas Oke, langsung ke kita ambil yang atas ini Sticker Sticker ini adalah untuk menambah kecepatan penyembuhan atau healing self Akan bertambah sebesar 10% jika kamu ambil ini Kamu juga dapat bergerak lebih cepat Sebanyak 50%, 75%, dan 100% Tergantung kamu mau meningkatin berapa Oke, lanjut Kita ke Helltorn effect Helltorn effect adalah untuk menambah kecepatan decoding, healing, atau menyembuhkan, dan destroying, atau menghancurkan piper Piper atau boneka yang punya hell ember itu Akan bertambah sebesar 3% atau 3,5% dan 4% Itu tergantung seberapa banyak kamu meningkatin persona ini Lanjut ke Spectator Spectator adalah Setiap survivor yang berada di dekatmu dalam jarak 5 meter Kecepatan untuk healing menyembuhkan survivor lain Akan bertambah sebesar 20% Kamu juga dapat melihat survivor lain yang terluka Ini cocok banget buat dokter Ini yang ke atas ini cocok banget buat dokter Terus Curiosity Curiosity itu ini Curiosity adalah Untuk memperlihatkan chipper terdekat selama 10 detik pada saat game pertama kali mulai Tapi gak begitu penting sih menurut aku Kita ambil kiri aja langsung ke Disturb bench Disturb bench itu Saat kita jongkok atau menunduk kamu akan mendapatkan tambahan kecepatan Kecepatan gerak sebesar 40% Jadi kalau Ini cocok buat si ini sih Apa Yang megang buku itu Ini kalau kita jongkok Jalannya lebih cepat 40% Oke langsung aja kita ke Healing Team match Healing Untuk ini Survivor lain akan menyembuhkan kamu Lebih cepat Sebanyak 10% Begitu juga kelipatan Seberapa besar kamu Naikin level Persona yang Ini Oke langsung aja ke Airwalk Apa itu airwalk Airwalk itu berguna Saat berlari Kan kita meninggalkan jejak Yang hanya bisa dilihat sama si hunter Nah jejak itu bisa Hilang dengan menggunakan Skill pasif ini Atau persona ini Selama 1 Sampai 2 detik tergantung Seberapa besar kalian meningkatkan level Airwalk ini Dan oke Yang atas udah Sekarang kita Pindah ke bawah Kita reset lagi Yang ke bawah ini Drawbridge effect Drawbridge effect adalah Memperlihatkan Dimana teman anda Atau teman kalian Dalam jarak 18 meter Ini juga Penting sih Terus kita ke Catfish effect Catfish effect itu Ketika kamu ditaruh di kursi Maka survivor lain Yang berada di antara 12 meter 18 meter Dan 24 meter Akan mendapatkan tambahan Kecepatan sebesar 4% 6% Atau 8% Tergantung Seberapa besar kamu Ningkatin Persona yang ini Lalu kita pindah ke Bawah Oke kita tambah dulu Kita ke Heart effect Heart effect itu Fungsinya adalah Untuk decoding Heal Dan destroying Atau menghancurkan boneka Pieper Boneka atau Pieper Maksudnya Punya Kalau boneka Punya Hellmember Kalau Pieper Punya Skill Hunter Dari survivor lain Dalam jarak 5 meter Akan bertambah Sebesar 3% 5% 7% Dan setelah Menyelamatkan survivor lain Dari roket Kamu Dan survivor Akan kembali Dalam jangka waktu 20 detik Dalam jangka waktu 20 detik ini Kamu tidak dapat Jatuh Ataupun di heal Oleh temanmu Kebal itu artinya Bukan kebal Terus di heal Kita gak mati Itu Memperlambat kita Untuk mati Jadi kita Sebelum mati Kita harus lari Cepat Cari tempat Persembunyian Nunggu teman kita Nolongin kita Pasti itu Mati Langsung ke bawah Oke ini di unlock Biar bisa ke bawah Oke Ted Turner Ya Ted Turner Aduh Susah bener Ketika kamu Dipukul oleh Hunter Dalam jangka waktu Ini Kamu masih bisa Berlali selama 20 detik tersebut Namun ketika Jangka waktu Telah habis Kamu Atau survivor Yang lain Ketika dipukul Akan jatuh Ke tanah Skill ini Hanya dapat Digunakan Sekali saja Jadi Apa ya Gak begitu penting Kalau buat aku Aku jarang Pernah ambil Yang ini Ini itu Memperlambat Kematian juga Oke Langsung aja Kita ke Sebelah sini Distress Distress adalah Saat kamu Ditaruh Dalam kursi Atau kursi Rocket Rocket chair Survivor lain Dapat melihat Satu sama lain Fungsinya Ketika teman Kamu Ditangkap Atau Ditaruh Di Rocket chair Kamu bisa Melihat Temanmu itu Udah ada Yang mau Nelamatin Belum Kalau udah Kamu Fokus Nge decoding Ini penting Buat survivor Diambil Menurut aku Penting Oke Langsung Ke Berikutnya Kita ke Kanan Sneak Sneak Itu Fungsinya Ketika Kamu Menyelamatkan Survivor Atau Kamu Berlari Di Rocket Dalam Jarak 18 Meter Dari Rocket Tersebut Kamu Tidak Akan Meninggalkan Jejak Sama Sekali Jadi Cocok Kalau Kamu Suka Nolong Ambil Yang Ini Oke Langsung Aja Kita Ke Shelter Shelter Itu Berfungsi Untuk Meningkatkan Kecepatan Healing Setelah Menyelamatkan Survivor Sebesar 20% 30% Dan 40% Selama 60 detik 90 detik Atau 120 detik Tergantung Seberapa besar Kalian Nengkatin Level Persona Persona Ini Efek Ini Dapat Ditambah Dengan Seberapa Banyaknya Survivor Yang Kamu Selamatkan Dalam Jangka Waktu Tersebut Jadi Berlaku Seberapa Banyak Kamu Menyelamatkan Jadi Semakin Baik Juga Semakin Cepat Juga Itu Lanjut Lagi Ke Persona Terakhir Di Bagian Bawah Doktor Fungsinya Untuk Menambah Healing Speed Sebesar 15% Dan 20% Yang Terakhir 25% Ini Kembali Lagi Seberapa Besar Kamu Ngingkatin Levelnya Aku Reset Lagi Dan Sekarang Kita Pindah Ke Persona Bagian Sebelah Kiri Di Sebelah Kiri Yang Pertama Itu Ada Risky Move Risky Move Itu Berfungsi Untuk Penyelamatan Survivor Yang Ditaruh Di Rocket Chair Jadi Kita Dapat Tambahan Kecepatan Untuk Rescue Sebesar 40% Lebih Cepat Ini Juga Wajib Diambil Oke Lanjut Lagi Ke Bad Example Bad Example Adalah Berfungsi Ketika Kamu Berada Di Jarak 12 18 Dan 24 Meter Dari Survivor Lain Yang Ditaruh Di Kursi Kecepatan Gerak Atau Lari Kita Akan Bertambah Sebesar 4% 6% Dan 8% Kembali Lagi Ke Seberapa Besar Kalian Menambahkan Level Dari Persona Tersebut Atau Skill Tersebut Dan Kita Pindah Ke Kiri Lagi Ada Knee Jerk Reflect Ketika Kamu Meloncat Dari Palet Kamu Akan Mendapatkan Tambahan Kecepatan Sebesar 30% 40% Dan 50% Selama 3 detik Skill ini Memerlukan Jedah Waktu Sebesar 60 50 Dan 40 Second Atau Detik Kita Kalau Lompat Palet Itu Kalau Kita Ambil Full Kita Bisa Lebih Cepat 50% Selama 3 detik Tapi Kalau Lompat Lagi Langsung Sebelum Waktu Jedah Selesai Kita Tidak Mendapatkan Kecepatan Berlari Itu Nunggu Jedah 40 Detik Kalau Kalian Ambil Yang Max Atau 3 Level Oke Langsung Ke Kiri Lagi Ada Broken Windows Ini Sama Seperti Kani Jerk Reflect Dia Menambahkan Kecepatan Lari Setelah Melompati Jendela Tapi Dia Mempunyai 1 Level Yaitu Langsung Bertambah 50% Selama 3 Detik Dan Cooldown Atau Jedah Sebesar 40 Detik Lanjut Lagi Ke Bagian Atas Yaitu Exit Pad Exit Pad Berfungsi Ketika Kamu Jatuh Atau Kenok Yang Biasanya Orang PUBG Sebut Kenok Kamu Mempunyai 1 Kali Kesempatan Untuk Menyebukan Diri Sendiri Nah Ini Berlaku Cuman Sekali Ketika Kamu Udah Kenok Lagi Atau Jatuh Lagi Kamu Nggak Bisa Ngehitupin Untuk Kedua Kalinya Dan Lanjut Di Bagian Bawah Ini Ada Prisoner Dilema Yaitu Ketika Survivor Diangkat Oleh Hunter Saat Di Balon Keduanya Akan Diperlihatkan Survivor Ataupun Hunter Itu Kelihatan Selama 5 Detik Efek Ini Berakhir Ketika Survivor Udah Ditaruh Di Korsi Atau Rocket Cair Oke Kita Sekarang Pindah Ke Kiri Yaitu Will To Survive Itu Fungsinya Ketika Kalian Diangkat Oleh Hunter Pas Dibawa Pake Balon Itu Kecepatan Untuk Brontak Atau Struggle Itu Lebih Cepet Dan Ada Tiga Tingkatan Tingkatan Pertama 5% Tingkatan Kedua 10% Dan Tingkatan Terakhir 15% Semakin Besar Kamu Tingkatan Semakin Gampang Banget Kamu Lolos Dari Balon Yang Dibawa Si Hunter Itu Oke Dan Yang Terakhir Di Persona Kiri Adalah Great Power Berfungsi Saat Kamu Mengenai Kepala Hunter Dengan Palet Hunter Tersebut Akan Pusing Menambah Pusing Jadi Change Pusing Pusing Lebih Lama Dari Biasanya Kalau Kamu Tidak Pakai Great Power Ini Ini Ada Tiga Tingkatan Nambahnya Itu 10% 15% 20% Lebih Lama Dari Biasanya Nah Ini Cocok Buat Survivor Survivor Yang Suka Nge Juga Hunter Cocok Oke Aku Reset Lagi Dan Kita Pindah Ke Persona Yang Sebelah Kanan Di Bagian Persona Yang Sebelah Kanan Ada Obsesive Obsesive Itu Berfungsi Untuk Memperlihatkan Jiz Atau Box Yang Berada Di Sekitar Kalian Dengan Jarak Yang Dekat Atau Range Jarak 16 Meter Kalian Bisa Melihat Tembus Dinding Kalau Disitu Ada Chase Atau Box Dan Kita Pindah Ke Bagian Kanan Ada Escape Escape Itu Berfungsi Ketika Kamu Atau Survivor Lain Menyelesaikan Cheaper Dan Exit Gate Mulai Ready Atau Siap Dibuka Kecepatan Gerak Anda Bertambah Sebesar 4% 6% Dan 8% Selama 120 Detik Nah Itu Tergantung Seberapa Besar Kalian Ningkatin Level Dari Persona Ini Dan Kita Geser Ke Kanan Lagi Ada Compensate Compensate Ini Berfungsi Untuk Mengetahui Posisi Hunter Yang Akan Diperlihatkan Selama 3 Sampai 7 Detik Ketika Kamu Salah Melakukan Kalibrasi Cheaper Atau Yang Sering Disibut Nge Cheaper Ngedecoding Kalian Bisa Ngeliat Itu Hunter Dimana Posisinya Dengan Waktu 3 Sampai 7 Detik Tergantung Seberapa Besar Kalian Ngegedein Skill Ini Atau Persona Ini Dan Kita Geser Ke Kanan Lagi Ada Brow Time Brow Time Ini Berfungsi Ketika Kamu Atau Survivor Lain Menyelesaikan Cheaper Dan Exit Gatenya Mulai Menyala Atau Siap Dibuka Kamu Akan Sembuh Walaupun Kamu Darahnya Tinggal Sparrow Udah Kena Gebu Kamu Akan Sembuh Ataupun Yang Jatuh Bisa Berdiri Lagi Terkecuali Kalian Adap Di Rocket Chair Itu Tidak Bisa Berdiri Lagi Dan Kecepatan Gerak Kalian Bertambah 50% Selama 50 Detik Seru Juga Dan Oke Lanjut Lagi Ke Bagian Bawah Di Bagian Bawah Ini Ada Cold Cold Itu Berfungsi Memberi Notif Keberadaan Hunter Ketika Hunter Melihat Kamu Pada Jarak 36 Meter Ini Itu Penting Banget Diambil Kalau Kalian Suka Fokus Nge Cheaper Dan Lupa Kalau Di Sekitar Kalian Ada Hunter Jadi Ini Nanti Bisa Memberi Notifikasi Keberadaan Hunter Kalau Kamu Nggak Melihat Hunter Itu Ada Keluar Notifikasi Merah Kecil Arah Keberadaan Hunter Tersebut Dan Kita Pindah Lagi Ke Bagian Atas Ada Destruction Destruction Itu Berfungsi Mengetahui Posisi Hunter Yang Diperlihatkan Ketika Kamu Atau Survivor Lain Menyelesaikan Cheaper Dan Exit Gate Mulai Ready Siap Dibuka Oke Yang berikutnya Ini Bernama Snus Snus Adalah Untuk Memperlambat Mati Mati Saat Berada Di Roket Cair Atau Korsi Roket Jadi Kita Bisa Menahan Kematian Kita Selama 3% 6% Dan 9% Tergantung Seberapa Besar Kalian Ningkatin Level Snus Tersebut Dan Yang Terakhir Tentang Penjelasan Persona Survivor Adalah Self Deception Self Deception Ini Berfungsi Untuk Mengurangi Kemungkinan Kalian Ketahuan Saat Meledakan Cheaper Atau Gagal Kena Trigger Ini Ada 3 Tingkatan Yaitu Yang pertama 50% Yang kedua 75% Dan Yang terakhir 100% Semakin Besar Presentasenya Semakin Bagus Jika Kalian Tipikal Survivor Yang Sering Gagal Ngedecode Ini Ambil Full Aja Kalau Dengan Catatan Kalian Sering Gagal Ngedecode Kalau Enggak Enggak Usah Ini Enggak Begitu Penting Buat Yang Pro Decoding Oke Sekian Video Penjelasan Dari Persona Survivor Thank you For Watching See you The next Video And Bye Bye Bye